ya guys jadinya seperti ini tuh jadi dia kayak padat gitu bagus banget enggak sih guys gue pagi-pagi aduh masih buka bantal ya gua pagi-pagi udah bangun udah ke pasar dan gue mau buat menu barunya so far checker tante gemoy jadi sekarang aku mau buat lontong sayur dan yang gue pengen tutorin ke kalian cara buat lontong sayur pakai plastik kilo-an yang kayak es gilin gini nih gua beli harganya Rp12.000 di daerah Bandung agak mahal sih kalau online murah tapi kalau kita beli online itu belum ongkirnya ya udah deh dan ini gua beli beras beras biar tahu itu hitungannya ya ini gua beli beras dua liter yang petuk harganya Rp12.500 jadi gua beli dua liter jadi Rp25.000 Oke ini gua tuangin ke sini gua cukup dengan membuat hari ini gua membuat pontongnya cukup dengan ini nih tuh pakai ini satu dua gua nggak banyak-banyak kita bikinnya dikit dulu ya guys ini lagi percobaan kalau semisal aku gua akan terus berjalan menjual pecel sayur tante gemoy Oke untuk cara membuatnya dengan menggunakan ini kiloan plastik kiloan lihat ini ya caranya ya pertama-tama gue cuci dulu bersih berasnya saya dan untuk mempermudian mudah memasukkan beras ke dalam sini aku pakai corong kita lihat ya cara dibuatannya gimana jadi kayak gini biar mempermudian 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 memasukkan kita jangan masukin berasnya tuh full ya sampai sini pokoknya sampai sini yaitu bandingnya 1 banding 1 1 1 itu 1 kosong biar nanti dia merata ini kira-kira kira-kira ya guys kalau gua rata ini udah cukup ya begini ya 1 banding 1 kita lakuin ini sebanyak sampai berasnya selesai ya balik nanti aku lakuin itu dan setelah jadi kita masukin berasnya ke dalam plastik kiloan ini jadinya kita hitung ya satu dua tiga empat lima 6 7 8 9 10 11 12 13 14 nah setelah ini prosesnya itu gue punya ini apa namanya lilin untuk ngepresin bagian yang terbuka disini bentar ya guys ya bisa kan nah biasa orang jaman dulu caranya gampang banget kita pinjau giniin aja terus kita lilin udah jadikan dan jangan lupa setelah ini jadi ini kita bolongin pakai ini plastiknya kita bolongin biar ada ruang masuk nanti airnya ke dalam plastik plastik ini kita bolongin ya guys tetap 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 biar ada ruang jadi nanti dia akan matang merata oke guys kita buat yang pentingnya lagi lakukan ini terus sampai selesai telah udah jadi kita siapin air ke dalam panci ya guys nah ini proses nah ini proses jadinya untuk lontong sayurnya itu sendiri tunggu sini kita kira-kira aja ya guys tuh nah kiranya udah cukup airnya lalu aku tarasin ya oke ya segini tuh pancinya panci gede ya kalau panci kecil takutnya dia nggak mau matang merata oke itu kayak kebakaran nah sudah selesai ini ini ada apa ya ya kira kalau udah kayak gini kita tuangin yang buat untuk lontongnya ya kita tuangin kesini aja kita tuang dan untuk kematangannya lebih bagus kita tutup kita tunggu sampai mendidih setelah mendidih kita tunggu selama 5 menit ya ini kira-kira setelah 15 menit dan lontong sayurnya sudah mulai jadi kita matikan dulu dan tunggu selama 30 menit dan setelah 30 menit selesai kita nyalakan lagi apinya kita tunggu selama 7 menit sampai 10 menit setelah itu kita matiin oke kita tunggu ya guys selama 7 menit kita udah rebus lagi lontongnya kita lihat tuh jadinya bagus cantik ya guys kita ambilnya pake apa nih nggak ada lagi oke pakein aja ya jadi kita lihat ya guys ya tuh ini jadinya bagus kita tinggal tunggu karena kan dia pasti masih lembek dong lontongnya ya kan jadi kita diamkan gitu ya guys jadinya seperti ini tuh jadi dia kayak padet gitu bagus banget nggak sih tuh jadi ini karena masih panas kita diamkan sampai dia bener-bener menjadi lontong tadaaa bagus ya tadaaa